Intro Oke, selamat siang Kanda Selamat siang Dinda Ya, bagaimana kabar ini Kanda? Ya, puji Tuhan, baik Oke, jadi Minta maaf ini, siang ini saya mengkanggu waktunya sebentar Karena saya adalah salah satu orang yang salut dengan keberhasilan yang saya panggil Bapak ya Bapak sudah capai saat ini Olehnya itu, saya ingin menggali beberapa informasi tentang dunia petanian Yang saat ini Bapak sedang geluti Namun sebelumnya itu mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat Dan mungkin bisa menggunakan bahasa Jepang sedikit Pak Iya, silahkan Ya, terima kasih Bu Yunita Juniati Pak, Juniati Juniati, Juniati ya Nama saya Atau Nama saya Nama saya Nama saya Nama saya Nama saya Alamat di Ya Sudah mempunyai istri Kemudian Berlalamat di desa Melangkina Padang, kecamatan Apa namanya Kespa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Oke Ya, jadi dari profilnya Bapak ini Saya melihat bahwa Pernah melakukan magang ke Jepang Nah, berapa lama di sana waktu itu Pak? Berapa lama di negeri Sakura waktu itu? Dulu waktu Pengiriman Ke Jepang itu Sebenarnya Yang Saya Tekuni sekarang Berbeda jauh Karena dulu waktu Pengiriman ke Jepang itu Ya di Sebagai Tenaga kerja Itu melalui Tenaga ker Pekerjaan sana kami itu Di Bangunan Jadi Setelah pulang Ya Ternyata Jauh berbeda dengan Pekerjaan sana Tapi Dengan pengalaman Selama dua tahun di Jepang Itu Etos kerja Yang saya ambil Apa namanya Hikmahnya Ternyata Orang Jepang itu Kalau bekerja Ya Sungguh luar biasa ya Oke Baik Pak Jadi Dari profil yang Saya baca juga Ternyata Pendidikan S1 nya ini Diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ya Jurusan Manajemen Sumber daya manusia Nah Lalu mengapa sekarang Akhirnya Menggeluti bidang pertanian Seperti itu Agak berbeda jauh Dengan Pendidikan Sarjana yang Bapak sudah Ambil Ya Itulah Relay itu yang terjadi Di Dir saya Bahwa Ternyata Hidup ini Adalah Apa namanya Sebuah perjuangan Nah Selain Ber Background Pendidikan Ekonomi Saya Tertarik Dengan Dunia Pertanian Sehingga Dari Apa namanya Background Ekonomi Itu Ya Tentu Sangat jauh Sangat Jauh Dari Yang saya Guluti Sekarang Oke Ya Jadi dari Pengalaman kerjanya Bapak Bapak Bekerja Di Pernah bekerja Di Yayasan HTP Salah satu LSM Di wilayah Malino Goa Nah Boleh dijelaskan Sedikit Pak Mengenai Yayasan Ini Berkecimpung Di bidang Apa Dian Ya Terima kasih Yayasan Mantepe Ini adalah Apa namanya Yayasan Yang Notabene Terjun di Dunia Pertanian Atau Pemberdayaan Masyarakat Ya Dimana Di Di Malino Itu 90% Yang Kami layani Adalah Bidang Pertanian Nah Selain Dunia Pertanian Kami juga Membina Ada Berapa Kelompok Usaha Kecil Dan Pertanian Di Kabupaten Goa Kurang lebih 46 Kelompok Kemudian Dari Tiga Kecamatan Nah Di sana Saya Apa namanya Belajar Betul Bagaimana Bekerja Di Dunia Apa namanya Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Tentu Itu Yang Membuat Saya Banyak Pengalaman Di Yayasan MTP Oke Jadi Saya ingat Sekali Waktu itu Kita Pernah Mengunjungi Salah Satu Kelompok Binaan Yang Ada Di Malino Sambutan Mereka Sangat Luar Biasa Kepada Bapak Dan Mereka Apa Namanya Sangat Menghargai Bapak Seperti Lalu Kenapa Bapak Mengambil Keputusan Untuk Kembali Ke Kampung Halaman Yaitu Di Desa Rantepuang Kecamatan Melangkana Padang Kabupaten Mamasa Apa Kira-kira Yang Membuat Bapak Untuk Kembali Ke Mamasa Ya Tentu Ini Apa namanya Pertanyaan Yang Sangat Apa namanya Menantang Karena Ternyata Di Malino Dengan Di Mamasa Itu Sama Persis Dengan Aparmanya Cua Aca Kemudian Juga Termasuk Pergunungan Bahkan Bahkan Ya Di Sana Ya Lataran Tinggi Di Mamasa Juga Sama Di Malino Juga Seperti Di Atas Seribu Di Atas Pemban Laut Nah Kenapa Saya Kembali Kembali Mamasa Karena Melihat Potensi Alam Yang Ada Di Mamasa Yang Belum Dikelola Dengan Secara Profesional Dan Secara Modern Yang Dilakukan oleh Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Malino Sehingga Saya berpikir Kalau Kita Tidak Memulai Sekarang Ya Tentu Ya Apa Namanya Harapan Kita Tidak Kedepan Ya Akan Lebih Panjang Sehingga Kita Akan Memulai Dari Sekarang Ya Jadi Suatu Keputusan Yang Sangat Luar Biasa Untuk Membangun Daerah Sendiri Pak Ya 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 Jadi Pada Awal Memulai Atau Merintis Karir Di Mamasa Kira-kira Adakah Kendala-kendala Yang Dihadapi Bapak Karena Biasanya Kan Kalau Kita Baru Memulai Sesuatu Dan Belum Ada Buktinya Pasti Akan Banyak Suara-suara Sumbang Yang Kita Dengar Atau Mungkin Kita Mendapat Cibiran-cibiran Dari Banyak Orang Karena Kita Baru Memulai Nah Apakah Bapak Juga Mengalami Hal Seperti Itu Ya Tentu Apa Namanya Memulai Apa Namanya Usaha Ini Tentu Apa Namanya Banyak Tentangan Tentangan Saya Selalu Apa Namanya Mengingat Kata-kata Orang tua Kita Pak Om Arsy Sanjara Bahwa Seorang Daerah Yang Tidak Ada Orang Apa Namanya Betul Fokus Atau Dalam Kata Memulai Dengan Cara Ya Sedikit Apa Namanya Kata-kata Gila Sehingga Apa Namanya Daerah Itu Tidak Dimulai Apa Namanya Sehingga Apa Namanya Itu yang Membuat Saya Lebih Mikirkan Bagaimana Masa Kedepan Oke Jadi Tetap Ada Kendala Kendala Pak Yang Dihad Nah Bagaimana Tanggapan Pemerintah Memasalah Waktu Itu Waktu Baru Mau Memulai Karir Apakah Ada Dukungan Dari Pemerintah Atau Seperti Apa Pak Ya Tentu Apa Namanya Dukungan Dari Pemerintah Itu Cukup Luar Biasa Baik Dari Pemerintah Daerah Maupun Sebagian DPR Nah Pada Waktu itu Apa Namanya Mulai Tahun 16 Itu Saya Membuat Inisiatif Untuk Membuat Percontohan Di Daerah Sespa Yaitu Pas Di Desa Melanggina Padang Kecamatan Malang Disitu Mulai Saya Merintis Usaha Namanya Apa Namanya Percentuhan Kebun Percentuhan Sehingga Pada Pada Saat itu Kurang Lebih 3 4 Tahun Ini Ya Saudara Saudara Teman Petani Atau Ya Berapa SMK Kami Kerjasama Dengan Itu Jadi Sejauh Ini Sejauh Ini Komoditi Apa Yang Sudah Dipudidayakan Dengan Bagaimana Hasil Yang Diberikan Apakah Hasilnya Bagus Atau Seperti Apa Ya Komoditi Yang Kami Kembangkan Di Memasa Ya Ada Beberapa Komoditi Termasuk Produk Unggulan Kami Adalah Kentang Kemudian Ada Berapa Komoditi Yang Lain Seperti Wortel Daum Bawang Kemudian Zai Putih Kemudian Kol Juga Ada Cabai Ada Berapa Komoditi Yang Kami Tanam SWD Kebutuhan Lokal Di Memasa Untuk Apa Namanya Kebutuhan Kebutuhan Di Luar Sebenarnya Banyak Permintaan Dari Luar Tapi Kami Belum Mampu Penuhi Seperti Ya Ada Perusahaan Di Kalimantan Yang Sotabene Kami Ditarget Untuk Selalu Supply Ke Kalimantan Tapi Ternyata Ya Masih Masih Banyak Kendala Yang Kami Temui Karena Ya Itu Persoalan Sumber Daya Manusianya Petani Di sana Masih Kurang Seperti Itu Bu Oke Jadi Berarti Pemasarannya Memang Sudah Ada Perusahaan Yang Siap Menerima Pak Ya Seperti Itu Ya Karena Biasanya Yang Membuat Orang Males Bertani Atau Males Menanam Itu Ya Karena Takut Misalnya Produknya Tidak Laku Tetapi Ini Kan Sudah Memang Sudah Ada Pak Yang Perusahaan Yang Bekerja Sama Nah Saya Mau Ulang Kembali Bahwa Persoalan Permasalahan Yang Dihadapi Petani Itu Adalah Ada Berapa Kendala Yang Pertama Dari STM Petani Kemudian Permodalan Kemudian Berikutnya Pasar Kemudian Berikutnya Ada Apa Namanya Harga Ini Yang Biasa Membuat Petani Yang Kalau Ketika Ancolok Harga Itu Tidak Menusimat Lagi Saya Mau Tambahkan Sekali Lagi Bahwa Salah Satu Kendala Di Masa Itu Adalah Terlalu Banyaknya Apa Namanya Petani Yang Tidak Tidak Fokus Istilahnya Banyak Pekerjaan Yang Notabene Pekerjaan Yang Tidak Tidak Menjanjikan Nah Di Masa Itu Yang Menjadi Kendala Di Saat Itu Adalah Tradisi Yang Turun Temurun Yang Tidak Bisa Di Apa Namanya Tidak 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 Ditinggalkan Seperti Kalau ada Rambu Solo Rambu juga Selalu Selalu di Festa Selalu di Apa Namanya Di Tekuni Terbengkala Sehingga Itu yang akan menjadi Pendala Yang Dihadati oleh Apa Namanya Petani Di Masa Yang Terutama Yang Saya Temui Beda Dengan Teman-teman Kita Yang Ada Di Jawa Yang Ada Di Malino Kemudian Di Ndekang Kemudian Di Daerah Nado Kita Sadar Bahwa Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Jawa Sudah Memulai Dari Turun Temurun Nah Kalau Saya Lihat Di Jawa Itu Kurang Lebih Pertanian Sudah Dimulai Tahun Empat Puluhan Tahun 60an Nah Sama Di Malino Mereka Mulai Tahun 80an Kemudian Seperti Di Ndekang Mereka Sudah Mulai Tahun 40an Tahun 60an Nah Di Memasa Tentu Kita Harus Menyadari Bahwa Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Memasa Tentu Masih Minum Nah Apa Yang Dialami Orang Saudara Saudara Kita Yang Tahun 80an Mereka Mulai Itu Yang Kita Alami Di Memasa Seperti Slogan Yang Sering Didengungkan Di Media Sosial Yang Serius Yaitu Sebar Virus Bertani Nah Apa Kira-kira Maksud Dari Slogan Itu Adakah Tujuan Tertentu Atau Seperti Apa Tentu Tentu Virus Kalau Dibilang Virus Tentu Orang Takut Seperti Virus Corona Virus Yang Lain Saya Menganggap Virus Itu Adalah Bisa Memberikan Dampak Kepada Orang Seperti Bertani Di Zaman Sekarang Sudah Terlalu Banyak Orang Yang Tidak Mau Melakukan Apa Namanya Dalam Usaha Pertanian Karena Dianggap Pekerjaan Itu Kotor Tidak Menjanjikan Kemudian Apa Namanya Ya Tidak Tidak Memberikan Apa Namanya Dampak Kepada Orang Ini Yang Memberikan Apa Namanya Sehingga Saya Memakai Slogan Sebar Virus Bertani Sehingga Saudara-saudara Yang Petani Bisa Terjangkit Dengan Virus Petani Jadi Dengan Memgunakan Kata Virus Kita Berharap Bahwa Dia Akan Cepat Mempengaruhi Atau Menjangkiti Banyak Orang Untuk Ikut Bertani Juga Betul Betul Tapi Ex Terima kasih telah menonton 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 Adakah Terima kasih telah menonton 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 tadi, apa yang dia lakukan oleh saudara-saudara kita di Jawa, di Modo Inding, di Nado, di Nrekang, kemudian di Malino, itu yang kita alami. Sehingga kita membutuhkan waktu yang masih lama. Saya berharap teman-teman kita yang berantau, yang di luar dapat berkontribusi, baik memberikan pendampingan. Kalau pemerintah selalu kita harap. akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara di Kalimantan. Amin, amin, amin. Oke. Halo? Halo, halo. Ya, oke. Baik, Pak. Jadi, pertanyaan terakhir, Pak, ya. Apa harapan Bapak atau impian Bapak ke depan bagi daerah tercinta kita memasak ini dari sektor pertanian? harapan saya adalah apa namanya kepada pemerintah baik DPR, baik pemerintah daerah maupun perintah Bapak dan Bapak dan Bapak, lihat lama masa. Nah, sehingga termasuk saudara-saudara kita yang merantau, lihat lama masa. Termasuk saya, berhati, Pak, ya. Ya, betul. Ya, tentu apa namanya, tentu ini tugas kita bersama. Siap. Tapi, ya, kami sudah merintis, tentu apa namanya, saudara-saudara kita yang apa namanya, di luar, ya, lihatlah. Karena generasi-generasi kita lah yang perlu melihat. Memasak ke depan, terutama di di pertanian. Saya selalu berharap bahwa saudara-saudara kita yang di luar, yang punya modal, metabene yang punya modal, investasilah di memasak. Baik, baik. Oke, jadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya sudah cukup menjawab bagaimana keberhasilan yang Bapak raih selama ini. Jadi, terima kasih atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang Bapak sudah bagikan. Semoga menginspirasi banyak orang, termasuk saya. Selamat beraktifitas kembali dan salam petani. Salam petani. Petani, maju, mandiri, modern. Oke, mantap. terima kasih. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih.